Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan look and match di halaman 60 di buku paket bahasa Inggris untuk SD kelas 5 semester 2 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Lihat gambar dan hubungkan atau pasangkan kalimat dengan gambar yang benar. Di sini sebagai contoh, gambar satu ini cocok dengan yang F. Yang F, Made use his right leg to kick the ball. Made menggunakan kaki kanannya untuk menendang bola. Itu jawabannya untuk gambar pertama, kita akan lanjutkan gambar kedua sampai dengan gambar terakhir. Gambar kedua cocok dengan gambar, dengan kalimat yang B. Yang B, Made use his hand to take a glass of avocado juice. Made menggunakan tangannya untuk mengambil segelas juice alpukat. Lanjut lagi ke yang C. Eh, ke gambar yang ketiga cocok dengan kalimat yang D. Dengan yang D. Lily use your nose to smell the candy. Lily menggunakan hidungnya untuk mencium bau permen. Lanjut lagi ke gambar yang keempat, cocok dengan yang E. Yang E, Joshua use his mouth to eat the sweet banana. Joshua menggunakan mulutnya untuk makan pisang yang manis. Kemudian, gambar yang kelima, cocok dengan yang C. Cici listen to a music with a headset. Cici mendengarkan musik dengan menggunakan handset. Kemudian yang terakhir, gambar keenam, cocok dengan yang A. Aisyah sees a magazine on here dash. Aisyah melihat sebuah majalah di mejanya. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin atau pasangkan di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang ada mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.